Bisa scrolling Instagram Tumamu dan Tumamu Guru untuk informasi selanjutnya Oke, mungkin udah gak sabar buat ngobrol bareng gitu ya Aku langsung todong pertanyaan gitu Mbak Nana dan Mbak Jika, apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah Baik, Alhamdulillah Oke, jadi aku mau ke Mbak Nana dulu nih Kira-kira Mbak Nana setuju gak sih sebetulnya dengan kalimat belajar dari mana aja? Dan bagaimana Mbak Nana sebagai pribadi maupun sebagai pendiri narasi TV gitu ya Untuk mengambil peran dalam konsep belajar dari mana aja? Ya, belajar dari mana aja tuh maksudnya kita bisa belajar pertama dari mana aja As in terms of dari lokasi mana aja Terus dari siapa saja Sekarang itu belajar gak lagi dikotakan harus sama guru di sekolah atau dosen di kampus Bisa belajar dari siapa saja Dan juga kapan saja gak lagi terkukung belajarnya hanya pada saat Masa kuliah di term semester tertentu Atau sekolah pada saat lagi Biasanya sih menjelang ujian baru pada belajar gitu kan Jadi gak hanya dikotakan pada satu lokasi tertentu Jadi learning memang belajar bisa dari kapan saja Dimana saja oleh siapa saja Dan terutama itu bisa dilakukan karena teknologi Aku percaya kekuatan teknologi itu mengubah begitu banyak hal Begitu banyak aspek dalam kehidupan kita Termasuk salah satunya bagaimana cara kita memperoleh informasi Bagaimana cara kita menambah kompetensi Bagaimana cara kita menambah skill atau keterampilan Itu semua bisa dilakukan dimana saja Kapan saja Dan belajar oleh dengan siapa saja gitu Jadi paradigma-nya menurutku seperti itu Sekarang gak lagi terkukung Yang namanya belajar itu hanya pada saat kita pakai seragam dan ke sekolah sih Oke jadi sebenarnya belajar dari mana aja itu luas banget Dan kita bisa belajar dari siapa aja Dan menggunakan apa aja resource-nya ya Mbak Nana Oke langsung aku mungkin ke Mbak Inka Tadi udah di-mention juga sama Mbak Nana Teknologi juga salah satu resource gitu ya Yang mendukung belajar dari mana aja gitu Sebenarnya gimana sih teknologi ini dapat meningkatkan Tadi belajar dari mana aja itu Mbak Inka boleh Ya banyak banget sih sebenarnya angle-nya ya Kalau dari teknologi tadi Mbak Nana juga sempat bilang gitu Kalau gak pakai teknologi mungkin gak bisa scale gitu ya Sebenarnya kualitas pembelajaran Tapi mungkin aku pengen highlight tuh Si kualitas pembelajaran nih selama ini tuh Lanskapnya lebih kayak itu-itu aja gitu Gitu-gitu aja Padahal kalau misalnya software update gitu Kalau teman-teman punya aplikasi tuh kayaknya sering banget gitu ya Sebenarnya update sistem Nah sedangkan kurikulum kita tuh juga sebenarnya harus bisa Apa ya sesuai dengan zamannya Nah teknologi sebenarnya juga membantu itu Jadi pengen nge-highlight bahwa sebenarnya Lanskap pembelajaran tuh emang udah berubah gitu Jadi teknologi tuh juga sebenarnya udah masuk ke dalam lifestyle sehari-hari kita gitu ya Might as well sebenarnya ke pembelajaran juga Sebenarnya kayak gitu Nah kalau apa namanya Banyak banget sebenarnya riset yang bagus-bagus gitu ya Tapi kemarin tuh banyak narasinya pas lagi pandemi tuh kayaknya Learning loss, learning gap gitu ya Tapi jarang yang ngomongin sebenarnya learning game yang terjadi Waktu pandemi itu Jadi kualitas belajar tadi yang tadinya Kayaknya cuma bisa dari guru yang Itu aja gitu ya misalnya guru di kelas Itu aja Nggak ada pilihan gitu ya Itu-itu aja Nah sekarang tuh kita ngeliat banget pada prakteknya Banyak banget sekolah yang sebenarnya Oh jadi bisa dari guru-guru lain berbagi gitu ya Nggak belajar hanya dari satu guru yang itu-itu aja Kemudian kualitas belajarnya juga Nggak hanya tertransfer dari guru ke murid Bahkan dari guru ke guru lain gitu ya Itu kelihatan banget Rasanya sebenarnya kolaborasinya Dan nggak bisa terjadi tuh kemarin Kalau nggak ada teknologi gitu Nah beberapa dari Apa namanya penerapan teknologi yang dari Terjadi tuh Apa namanya ada Masih banyak gitu ya Sebenarnya praktek-praktek baiknya Yang sekarang masih berlangsung juga gitu Itu sih kalau dari pendidikan ya Oke Aku mau nampai Aku mau highlight Belajar dari mana saja gitu Selain dari guru yang beragam Juga menurutku Community di mana kita bisa belajar Fear to fear Itu tuh sangat Sangat banyak alternatif sekarang Dan itu bisa jadi sangat efektif gitu Belajar bersama Dalam-dalam kelompok yang punya minat yang sama Atau dalam komunitas gitu Terus juga belajar dari orang yang sama sekali random Tadi aku baca di komen tuh Ada yang belajarnya dari TikTok Sama teman-teman yang share informasi dari TikTok Itu juga salah satu bentuk Belajar anywhere from anyone anytime gitu Karena aku juga dari TikTok tuh Banyak tuh kayak life hacks Life hacks yang kita dapetin gitu kan Dari informasi dari media sosial gitu Lagi-lagi tuh menunjukkan teknologi memungkinkan kita Untuk bisa dapat beragam skill dan beragam keterampilan Dan jangan lagi hanya mengkotakkan belajar Pada satu konsep atau paradigma tertentu Jadi setuju banget sama yang tadi dibilang ingka Dan mungkin nambahin sedikit lagi Kemarin tuh banyak banget pertanyaan gitu kan Tentang gimana nih jadinya Kayak informasi luas banget kan ya Banana tadi bisa belajar lewat TikTok dan lain sebagainya Balik lagi ke perannya gitu di teknologi pendidikan Sebenarnya kurasinya tadi tuh yang jadinya amat sangat penting gitu ya Dan sebenarnya sekolah pun kemudian perlu mengajarkan karakter gitu ya Terus bisa membedakan mana yang sebenarnya lebih cocok buat Apa namanya murid belajar Mana yang sebenarnya kurang cocok gitu Jadi dengan banyaknya media sekarang tuh sebenarnya Exposure-nya yang kelihatan gitu Dan akses terhadap teknologi tuh Benar-benar membuat pendidikan tuh juga jadi lebih luas gitu ya Teman-teman tuh bisa ngeliat dan belajar dari siapa aja tuh Mungkin gak hanya guru gitu ya Tadi industri sekarang juga kayaknya kelihatan banget Lebih membuka gitu ya Kalau kita di sekolah pun melihat banyak banget tuh keterlibatan Kadang-kadang orang tua gitu ya Ngajar juga di sekolah gitu ya Yang tadinya ya ampun mau ke sekolah anak aja males gitu ya Tapi pas lagi dengan adanya teknologi Oke bahkan dia bisa live stream dari yang kerjanya misalnya offshore gitu ya Atau dimana bisa ngasih lihat ke anak-anak Dengan lebih jelas gitu ya Dan ya itu kalau gak pakai teknologi gak bisa Jadi seru banget sebenarnya paparan yang terjadi Oke jadi tadi udah banyak banget juga ya Ini sebenarnya satu topik untuk udah merangkum pertanyaan yang ingin aku tanyakan gitu ya Tadi teknologi membantu belajar dari mana aja Kemudian beberapa aplikasi dan inovasi Sebenarnya memang mendorong kita bisa belajar dari mana aja siapa saja Dan konten apa aja dan skill apa aja yang mau kita tingkatin tuh sekarang Sudah banyak sekali gitu ya sumbernya gitu Nah mungkin boleh sedikit aja gitu Mbak Nana dan Mbak Inka gitu ya Pengalaman belajar dari mana aja sih yang paling berkesan dan bisa dibagikan di sesi ini mungkin Siapa aku dulu? Iya boleh boleh ya boleh ya Mbak Nana dulu boleh Mungkin kalau yang terkini dan senang aku lakukan sekarang ya Aku tuh lagi belajar Apa namanya strength training Jadi weightlifting Dan itu aku belajarnya itu juga salah satunya ya lewat online, lewat teknologi gitu Lewat ngeliat modul-modul yang ada Bertebaran di sumber yang referensinya jelas Aku tadi mau pinpoint apa yang dibilang oleh Mbak Inka Sekarang tuh tsunami informasi Jadi kemampuan kita juga untuk memilih dan memilah mana informasi yang bisa dijadikan bahan pelajaran itu juga penting gitu Dan itu skill yang terus-menerus harus ditingkatkan Nah kembali ke tadi jadi aku udah ada nih referensi website Dan kemudian aku ada online coachku yang kemudian akan memantau bagaimana perkembangan strength trainingku Bagaimana cara aku angkat beban Bagaimana kemudian progresku dari tadinya cuma 8 kilo, 10 kilo, 500 kilo dan sebagainya Dan semua itu dilakukan secara jarak jauh Dan aku punya waktu untuk independensi untuk mengatur kapan mau latihan Karena kemudian itu contoh belajar anywhere, anytime, with anyone tuh itu Jadi itu yang konkret yang saat ini sedang aku lakukan hari-hari ini adalah Belajar online gimana caranya jadi lebih strong dengan strength training Oke menarik banget nih, kalau Mbak Inka gimana Mbak? Ada yang bisa dibagikan? Ya kalau pribadi sih banyak banget ya Karena ya itu dulu tuh kayaknya mau ngambil suatu topik tuh kayaknya jatuhnya berat banget gitu ya Bahkan untuk ikut course harus dateng dan komit gitu ya waktunya Tapi sekarang banyak banget aku lagi kayak belajar banyak tentang macam-macam deh Kayak pendidikan inklusi juga gitu ya Terus kadang-kadang tentang mental health juga Jadi di kalender aku udah ada gitu ya lagi ngeliat-liat itu Nah tapi aku juga senang sebenarnya micro learning sih Yang dulu emang heavy banget gitu ya Kayaknya mau belajar Excel aja harus sertifikasi misalnya gitu Atau ya nyoba-nyoba sendiri Tapi sekarang tadi kayak Mbak Nana bilang Kayak di TikTok banyak banget tuh aku kayak ada follow-follow gitu ya Cuma buat apa namanya kayak hacks-hacks kecil gitu Itu aku sering banget sih apa namanya Buat diri sendiri langsung oke di save gitu ya Pasti aplikasiannya bisa langsung gitu Tapi kalau buat murid-murid gitu ya Aku ngeliat wah banyak banget sih kemarin konteksnya gitu ya Jadi kalau kemarin di sekolah murid merdeka ada kayak namanya Lantara time gitu ya dimana murid-murid tuh dari berbagai apa namanya kota tuh sebenarnya ngumpul gitu ya Untuk tema yang sama Nah kemarin tuh ada contohnya anak dari petani di Indramayu Dia tuh bikin video perjalanan makanan Jadi konteksnya sama nih tentang perjalanan makanan Tapi mungkin teman-teman atau murid-murid yang di kota ya Misalnya beli ke supermarket berasnya sampai jadi gitu ya di meja makan Nah ini dia nyeritainnya ya sebagai anak petani gitu ya Kontekstual banget dia bener-bener dari sawah tuh sampai ke meja makan Nah itu kan kayak wow kalau misalnya gak ada teknologi tuh ya Selamanya tuh teman-teman ada di kotak yang itu aja gitu ya Tapi begitu bisa di advance dengan teknologi wah itu luas banget Nah itu tuh kemarin kita banyak nemuin kualitas learningnya Jauh banget efeknya dibanding kalau dulu cuma di kelas yang ya 7x6, 5x4 gitu ya Nah itu kerasa banget sih Sintia Oke jadi menarik banget yang dari Mbak Nana tadi Belajar olahraga juga yang lebih flexible waktunya Kemudian Mbak Inka juga udah cerita bahkan kita bisa dapat informasi lebih luas Tidak hanya di perkotaan gitu ya Jadi informasi-informasi di daerah-daerah juga bisa kita akses dengan mudah Oke mungkin aku mau ingetin lagi ke teman-teman yang ingin mengetahui informasi terkait belajar raya Boleh cek di Instagram Semamurit 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 Di sana sudah ada link 3 yang bisa diakses untuk informasi-informasi yang teman-teman ingin tahu Oke mungkin aku lanjut ke topik berikutnya Mbak Nana dan Mbak Inka Dari sisi teknologi yang lebih mendalam gitu ya Kira-kira Mbak Inka apa aja sih teknologi yang paling efektif untuk mendukung pelajaran jarak jauh? Kalau teknologi yang paling efektif sebenarnya lebih kepada ini ya teknologi Kalau contoh pas pandemi aja itu kan mutusin rantai komunikasi ya Yang tadinya benar-benar ya murid harus datang ke sekolah terus jadi nggak bisa gitu kan Dan itu contoh ekstrim gitu Nah jadi pertama tuh si live streaming itu teknologi yang kayaknya jadi major banget gitu ya Pas lagi apa namanya belajar dari rumah kemarin Tapi tuh highlightnya sebenarnya bukan cuma sekedar itu ya Banyak banget sebenarnya sisi seluk-beluk di Indonesia yang juga Ah boro-boro live streaming lah gitu ya Ini aja susah gitu kan akses kepada wifi maupun sinyal gitu kan Nah sebenarnya apa namanya komunikasi atau transparansi antara sekolah sama murid dan orang tua itu juga berasa banget Yang kemarin tuh kesannya kayak oke involvement orang tua gitu ya Jadinya cuma mengantar murid ke sekolah aja gitu ya atau hanya menentukan jadwal aja Nah ini sebenarnya dengan pandemi kemarin gitu ya sebagai contoh tuh keterlibatan orang tua jadi lebih banyak tuh Karena adanya teknologi nah jadi transparansi terhadap apa namanya rancangan belajar Itu tuh juga di learning management system tuh rasanya penting banget Kemudian ya fitur-fitur pendukung gitu ya kayak live streaming Kemudian komunikasi dengan orang tua yang lebih rapih dan tertata Itu semua rasanya administratif tapi kayaknya penting banget gitu Untuk komunikasi antara murid, orang tua, guru yang memang menjadi apa ya Kayaknya segitiga pembelajaran yang penting gitu ya di luar itu nanti lebih besar lagi ke sekolah Kemudian data-data